Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Amirai Fanih Mwani Dari kelas 10-24 Nomor 87 Saya akan mencari jamur yang ada di sekitar rumah saya Nah sekarang mari kita cari Kebetulan sekali Kemarin saya melihat di rumah saya ada sisa roti tawar Yang sepertinya sih sudah berjamur Coba kita lihat ya Dan ini dia Rotinya Ternyata sudah berjamur ya Nah jamur yang saya temukan Yaitu jamur yang tumbuh pada roti tawar Jamur ini sering disebut Kampang roti atau Nama ilmiahnya Rezobus tolaniver Rezobus tolaniver termasuk Salah satu jenis Sikomijota Jamur ini tumbuh pada Roti ataupun buah buahan yang lula Jamur ini Memiliki ciri-ciri yang pertama Berwarna hijau Kehitam hitaman atau biru kehitaman Yang kedua Memiliki hiva pendek berjabang-jabang Yang ketiga Jaring sel di sekitar masing-masing spora Yang keempat Struktur dari Rezobus tolaniver Terdiri atas sifat dan spora nilu Terakhir yaitu Rezobus tolaniver ini Bisa berreproduksi secara seksual maupun aseksual Nah untuk reproduksi Rezobus tolaniver atau kampang roti Ada dua cara yang pertama Seksual dan yang kedua Seks produksi aseksual Rezobus tolaniver terjadi dengan Membentuk spora di dalam Sporanium yang berada di ujung-ujung hiva Sporanium tersebut Ditunjang oleh adanya Sporanium form Sporanium tolaniver yang telah Tua dan matang biasanya berwarna hitam Jika telah matang Sporanium akan terpecah Dan menjadi banyak spora Spora-spora tersebut Akan keluar dan terbang Karena bantuan anin Jika spora tersebut menemukan Tempat yang cocok untuk mereka tumbuh Maka akan membentuk iwa baru Sekian penjelasan saya Mengenai apa itu Jaring yang tumbuh pada roti tawar Yaitu Rezobus tolaniver Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you